Setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus penipuan opsi binar atau trading binary option lewat platform Quotex, Donny Salmanan terlihat dihadirkan dalam konferensi pers pada selasa 15 Maret 2022. Saat dihadirkan sebagai tersangka, Donny terlihat memakai baju tahanan berwarna oranye. Ia bahkan sempat memberikan senyuman tipis ke awak media. Dilansir Tribunews.com, Donny Salmanan terlihat dihadirkan oleh pihak Bares Krim Polri. Saat konferensi pers berlangsung, ia terlihat menghadap ke belakang. Tersangka kasus Quotex, Donny Salmanan pun tertunduk lesu sepanjang kasusnya dibongkar dalam konferensi pers. Saat melewati awak media, ia pun sempat menebar senyum tipis. Dalam konferensi pers yang berlangsung, Direktur Tindak Bidana Cyber Bares Krim Polri, Brigjen Asep Edi Suheri di Pares Krim Polri, Jakarta Selatan, memberikan keterangannya. Selama penyelidikan, pihaknya disebut telah memblokir 8 rekening milik tersangka kasus Quotex Donny Salmanan. Pihaknya juga menyita uang cash senilai 3,3 miliar rupiah dari tangan Donny Salmanan. Selain beberapa barang bukti diungkap dalam konferensi persnya, Donny Salmanan juga mengungkapkan permintaan maaf. Ia menuturkan permintaan maaf dan berharap bisa mendapatkan keringanan hukuman dalam kasus dugaan penipuan berkaduk trading Binary Option melalui platform Quotex yang kini menjeratnya. Donny pun menghimbau masyarakat agar berhati-hati dengan bahaya trading ilegal yang ada di Indonesia. Hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik Binary Option atau Forex, Kripto, dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!